Petugas kepolisian di Satreskim, Polresta, Bandung, ngejirat maling spesialis imajeng toko kosong duaan. Anu laku lampahna kungsi karekam kamera CCTV di lelowak ranca ekek Kabupaten Bandung, sawatarawaktu katong pernahken. Luyul kana sawangan tersangka dirinang nge sengalakonan lampah ngegasah meh lima puluh kali di Mangpirang, Kota Jeng, Kabupaten, Disa, Kulia, Jawa Barat. Dumasar kana rekaman CCTV di Salasaiji toko kabutuh poko di lelowak ranca ekek Kabupaten Bandung, kateten oknem duaan kermemejahna ngegasab kabutuh poko, anutului diasupken kana mobil minibus pulas bodas. Samalah salah seorang pelakuan Mika Nyaho jenglengan kamera CCTV, bogatarekah ngaruksak etak kamera, tapi etalaku lampah kejahatan nanateh tetap karekam. Luyul kana bukti CCTV serta laporan korban, petugas Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung mampu ngejirat tersangka duaan anu inisial naa jeng e. Cek tersangka A, dirina jeng tersangka E, geslima puluh kali ngegasab di Mangpirang, Kota Jeng, Kabupaten, Disa, Kulia, Jawa Barat, kalauan target imah atau toko anu sepi, atau anu hentu dijaga kunubogana. Samalah masih cek tersangka A, etak hasil kejahatan nanateh tului dijual, sarta duit hasil nadipake kerfoya-foya. Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan ngebrehkin, di etak tersangka duaan, petugas mampu ngamankin mangpirang jenis barang bukti hasil ngegasab, diantarana kabutuh poko, mangratus-ratus tabung gas tilu kilo, baju tepika mesin fotokopi. Nalika ngalakuran lampah kejahatan nanateh tersangka duaan, ukur ngamoda linggis jeng konci raja ker muka konci gembok. Pagian pagi ini kita rilis terkait dengan pengukapan kasus curat atau penculian dengan pemberatan, di mana hari ini kita berhasil menangkap dua orang pelaku. Ada pun modusnya, dua orang pelaku yang sudah cukup umur ini, dan salah satunya adalah residivis. Mereka berputar pada jam-jam kecil atau jam-jam rawat, jam 1, jam 2, jam 3, berputar di beberapa tempat, kemudian manakala menemukan toko atau kios yang menggunakan kunci gembok, mereka akan turun, berhenti, melihat situasi, kemudian membongkar dengan menggunakan linggis yang besar ini dan juga kunci pemotong yang cukup besar ini. Lianti ngamankin barang bukti hasil kejahatan, petugas geng ngamankin kendaraan rental mobil minibus pulas bodas, anudipak keker ngalakonan laku lampah na. Minang kata Rekah pikir mertanggung jawabkan laku lampah na, etat tersangka dua-an bakal ditibanan sanksi, luiu karena pasal tilu genep tilu KUH pidana, mengenaan pencurian kelawan ancaman hukuman maksimal 7 tahun bui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!